Rupiah buat petani semangat terus jangan sampai kendor Oke terus malam Jumat gimana biar kemak duit kemarin Kakodok jangan kekodok lagi ya hahaha harik terus pejuang rupiah Oke siap malam berapa tadi kalau buncis hari ini enam ewu nomoran yang kopi dong kayak gitu kopi saya belum habis kopi ntar itu dosi karso karso minum obat pos minum obat berapa-berapa emang udah selesai berarti sekarang lagi ini berapa duit ya selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya eh sekali lagi yang belum sugerik-sugerik ya karena sugerik di gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan teman-teman yang membutuhkannya ya penelusuran kita di malam hari ini ya untuk menelusuri harga cabai dan harga sayuran ya yang harga katanya harga cabai semakin naik belanjaan di gunung semakin naik info untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai nah kita mulai waduh apa ini baru sampai opori ya untuk ini ya kita apa namanya kita mulai nih udah malam ya ini kan ada yang udah di mobil nih ada apa namanya ini brokoli ya ini brokoli 13.000 bang brokolenya tuh ada selada kereting itu di atas tuh ada kereting cuman 3.000-4.000 bang hari ini bang parah banget bang turun banget bang Aduh Pak Coy Pak Coy sama 2000 banyak banget banyak di atas tuh cuman ini sampo sekarang 3.000 tapi ini mulai naik harganya agak kosong lah hari ini ya tadi udah buat dua ribu nih 242.500 malam ini agak kosong bos udah mulai harga udah mulai mau berontak lagi nih sosial nih TAP nih untuk timun masih seperti biasa dan ke dua ribu rupiah ya dan untuk kacang yang cantik ini cuman ngejual 8.000 rupiah dan untuk tomat ya ada gebrakan Maren doang ya ini cuma ngejual 8000 rupiah untuk tomat GH 9000 10.000 ini servo 8000 dijual untuk ini salah satu engkau ada peringkat juga di 70 ya 75 ya untuk engkol daerahnya 3000 nongkol daerah 3000 dan untuk di dunia perterongan untuk di malam hari ini masih laku di angka 5000 ya eh 4000 yang tercantik dan pare cuman mampu di angka 5000 juga Ooyong ya yang lagi kacau banget Ooyong harganya sampai lima ribu itu Ooyong yang paling cantik was kalau Ooyong kagak cantik itu ngejualnya cuman dua repu karena resan banyak banget Ooyong lonca masih 15.000 ecaran lonca ya terong ini terong daerah 4.000 rupiah pare Coyong ya udah semua terong bulat Bolham bayar 6.000 ya bulat lakbat 6.000 juga ini bulat apel leweng ini namanya bulat apel ada yang pengen tahu bulat apel kayak apa nah ini bulat apel kayak gini bos sepulat apel tepulat kita kesempatan warnanya ini kurang bagus nih nggak ada apa nggak ada Mal dari berapa tadi kalau buncis hari ini 6.000 berarti ada naik ke peturun ya sama kayak kemarin sama kayak kemarin 6.000 doang ya oke dah makasih maaf ya ya boncet mana atau udah habis boncetnya untuk suasana di malam hari ini ya seperti biasa enggak rame-rame banget enggak sepi-sepi banget ah tapi emang agak sepi gitu ya udah tiga hari ini bos agak kayak gini ya dan saya masih dalam penelusuran pengecekan untuk di percabaian ya masih ini engkol daerahnya ya banyak masih harga engkol daerah di tiga ribu rupiah untuk kuartal medan bersagi sampai di angka 110-100 ribu ya pusat ini ya penampakan pakcoy ya masih numpuk-numpuk pakcoy ini banyak buat pakcoy bos sampai ngejualin cengko nih bos pakcoy bos lagi parah dia lagi banyak-banyak pakcoy ini dan untuk ini salah satu jengkol kulit kalau karungan 5.000 eceran 8.000 bos ya tapi kalau jengkol bijinya itu yang paling tercantik sedunia itu cuma 20 22 bos ada pilihan sampai ada yang 13.000 dan ini ada asem asem ya didolak acara 10 terus meninjau nya 15 dan meninjau di angka masih imbang di lima 10.000 rupiah dan kentang ya di depan kita ya ada kentang ya harga kentang sekarang di angka kalau di yang itu masih 14.000 ya 15.000 kalau Bandung itu di 13.000 rupiah ya Bandung tapi ada yang 12.000 juga ada ya ini bos ini tomat-tomat yang kemarin ini bos masih ada tuh tomat restan ya nah tadi kan kita nanya jenteng buncis ini buncisnya banyak tuh ya nah terus untuk jagung sekarang ini jagung jagung malam hari ini kosong lagi bos nggak ada jagung loh biasa disini jagung numpuk harga jagung dibalik lagi di 6.000 rupiah dan untuk ini ada salah satu ini kalau ini BRB nya bos nih acar ya ini 9.000 rupiah mas tapi kalau yang dn itu 5.000 rupiah dan kalau labu yang gedenya itu yang di kilo cuma 2.000 rupiah kalau yang pakai kantong itu harganya 60 ya bos ya sudah pada banyak yang naik ke mobil daun bawang juga nih di dalam mobilnya udah ada daun bawang juga itu ya tuh daun bawang sama seledri 18.000 nih seledrinya kosong total sampai 25.000 seledrinya aduh untuk jagung yang belum di kupas ini jagung yang belum di kupas masih di 2.000 rupiah tapi kalau udah di kupas ini 10.000 rupiah portol medan beras lagi bawang nanyain kopi dong kayak gitu ngopi tuh ya belum habis kopi ntar itu tuh si karso karso habis minum obat bos habis minum obat habis minum obat nih nih biar biar rambut tak agak putih ngopi eh 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 ngopi bos ini kalau ingin putih lagi saya semir lagi bos sebulan aja rontok semir apa itu putih tua ngopi makanya nomi janda biasa lo ngopi jandamu loh kan sebutnya kopi janda kopi janda naptahin janda bos nih ya untuk bawang untuk bawang bosnya yang paling cantik itu 22.000 ya bawang ya berbes ya kalau bawang batu masih di 15.000 bawang maja pun sama 15 box untuk bawang katingnya masih seperti biasa nih bawang kating ya masih diangkat 35 ya bawang bombay masih 25 masih ceruk ini ada keterbalikan nih kalau sosin mulai agak peringkat penaikan nah sampo ada peringkat penurunan ini sampo masih banyak tuh kemarin sampo 4.000 4.000 sekarang udah dua sang nah mulai nada penurunan bos hmm hmm ya ya aduh aduh batuk batuk eh kalau kesah seorang bandar di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini ya tentang masalah per pembelanjaan yang begitu mahal di lokasi ini salah satu ori dari daerah Wattes ya biasanya saya jualan ori di jam segini udah habis di 25 dus ya udah habis ya tapi sekarang saya jualan ori 4 dus aja masih ada dua dus lagi bos ini satu ini satu karena apa karena penawaran semua rata di 35.000 rupiah untuk ori ya sekarang saya bukan mau membacain dulu saya mau membacain ini seolah baru jam 11 sebelum mentok di jam 1 ya ini udah 35 ribu udah saya jual bos sedangkan pembelanjaan ini sampai sini 35 Oleh Wattes ya kita bertahan dari tadi dari 37 bertahan ya supaya mampu gitu biar bisa ngimbangin pembelanjaan di kampung tapi kagak mampu bos tawarannya 35 dari siang bandar yang lain udah ngejual tadi pagi 34 ribu seperti ini ya belanjaan 3 75 3375 sampai sini udah 3435 dagang 40 saja jam segini masih ada 200 bos 35 tembusnya bos udah jam 11 udah jam 10 setengah 11 aduh batuk-batuk bos kentang ore ya kita bicarakan tanongori jadi mahal di kebon bos masa mahal di belanjaannya semua juga mahal belanjaannya ngejualnya melehhoi bos kalau kesat seorang bandar di pasar indubi bitung banyak yang seperti ini bos sebenarnya saya tadi pagi-pagi saya gak jual ya sama centeng 34 saya car sendiri pengen juga lebih dari 36 37 gak mampu pelakunya 35 ribu juga tuh 10 kilo 5 kilo bos mau bagaimana lagi coba kita lihat aja nanti sampai jam 1 kita tungguin sampai jam 1 karena ini baru jam setengah 11 ada apa nih men ada apa aduh aduh ada berapa berapa emang udah selesai berarti sekarang lagi ini berapa duit berapa duit enggak saya kayak gak pake ya udah malam ya waktunya udah pada ngecer tuh ya ngecer timun terong semuanya udah pada eceran ini udah di jam setengah satu ya tadi belum jam setengah satu masih saya tahan dulu saya pengen ngeliat info-imponya sampai seberapa jauh untuk penjualan cabai ori di malam hari ini ternyata cabai ori ya cuman mampu di 35 ribu rupiah di malam hari ini deal udah di jam satu setengah satu bos walaupun belanjaan mahal belanjaan tinggi tetap gak kuat kuat lancarnya di 35 ribu eceran 5 kg 5 kg 5 kg kalau seandainya ada yang lebih ya itu dari jam-jam kemudian kemudian ya seandainya ada yang lebih ada ya saya juga jujur ada yang ngejual 36 5 kg 5 kg ada yang ngejual 37 ada juga bosnya tapi ratanya di 35 ribu untuk penjualan ori di malam hari ini lancarnya aduh aduh borga di 30 ribu berantau di 30 ribu 32 30 lancarnya muntilan pun sama untuk cabai CMK cabai merek rating lancar di 20 ribu rupiah ya di malam hari ini untuk taro sampai ngejual di angka 18 ribu rupiah itu 12 2 dus saya jual 18 taro untuk cabai jok rating masih bersandar di angka 12 ribu rupiah sampai 15 ribu dan untuk TWI jodih 15 ribu notak 12 ribu rupiah CMB di 25 ribu rupiah saja dan untuk caplak ya kita enggak punya caplak tapi sudah ngontrol caplak cuma ngejual di 27 ribu rupiah dan silir di 22 dan rawit hijau tanjung ecaran di 20 sampai 18 dan rawit putih di 20 ribu rupiah saja untuk di dunia percabaian mungkin selesai ya kita masih mencari empoy-empoy yang lain lagi ya aduh kita capek namun bos obrol ampak jauh banget bos gimana kabarnya hari ini kayaknya agak mendingan enak alhamdulillah bos baru beli kantong bulu buat besok kali kali metik kasih mulai besok baru mulai besok baru ngumpulin duit baru mulai besok 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 kata kata hari ini hari ini buat pejuang rupiah buat petani semangat terus jangan sampai kendor oke semangat terus malam jumat gimana biar duit kemarin jangan kekodok lagi kemarin harik harik terus pejuang rupiah oke siap aduh aduh ya saya rasa saya sudah selesai ini yang rangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya timur akan rezekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video besok yang di video harga-harga yang mungkin bakalan ngamuk lagi untuk cabai ori karena ramalan yang kesat ori besok bakalan ngamuk lagi walaupun hari ini tidak kuat intinya salam sukses aja buat seluruh petani se-dunia salam sukses aja buat seluruh pedagang se-dunia salam sukses aja buat semuanya seantainya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya assalamualaikum warahmatullahi tawwabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati